Ini Pak Landung, guru SMP 5 Sudah berusia 93 tahun Seusia dengan bapak saya Berangkat haji pada usia 75 Pakai sepeda tahun 2003 kurang lebih Dari Bandung menuju Mekah Nah jadi ceritanya dari alun-alun Terus jalan ke Jakarta, ke Merak Nyeberang ke Bakahuni, ke Lampung Terus ke utara sampai di Rio Atau Nyeberang ke Singapurnya dari mana? Dari Pulau Habibie Batam Terus masuk ke Pelabuhan Pasir Panjang Misalnya ada Pasir Panjang Kalau di Bandung Pasir Jati Pasir Pogor, Pasir Impun Pasir Impun, tapi disana ada Pasir Ampung itu adalah Pelabuhan Besar dari Singapura Turun dari Pelabuhan situ Semalam tidur dan besoknya langsung ke Malaysia Karena dari road start ya Jalan road besar itu Ke Malaysia itu hanya ditempuh dalam waktu 4 jam Singapura, Malaysia Luar biasa 75 tahun bro Luar biasa Kemudian sampai ke Malaysia Ya terus Ke India Malaysia ke Thailand Ke Thailand Terus ke Siang Siang ke Bangladesh Bangladesh nyeberang Ke India Ke India Dari India terus ke Pakistan Dari Pakistan terus ke Pelabuhan Pakistan nyeberang ke Abu Dhabi Ya dari situlah Terus besoknya berminggu-minggu disitu Kemudian langsung ke Riyad Dari Riyad ke Mekah Masih pakai sepeda? Ya jadi arti kata sepeda ini dengan kebesaran Allah Ini supaya diterangkan sama semua pihak Bahwa Allah itu luar biasa Jangan-jangan disiasiakan Jadi kalau kata hati manusia ingin ke A Tapi kalau Allah menghendaki ke B Ya kita harus ikut ke B Harus tawakkal ya Itu kenyataannya Niat saya dari Abu Dhabi ke Riyad Naik sepeda Tapi begitu naik kurang lebih 10 menit perjalanan Di jalan itu dipaksa Hati itu dipaksa Dan punya ada kendaraan yang memaksa saya Untuk ikut Jangan Ternyata setelah naik bus besar 2-3 menit itu terjadi hujan Angin hujan pasir yang luar biasa Luar biasa Jadi Allah punya rencana ya Jadi rencana tuh Allah tuh udah menentukan begitu Nanti turun lagi Itu sering Selama di Mekah aja Kalau setiap harga hujan besar Itu Allah tuh Seolah-olah Ada orang aja Baik orang itu ada orang Dari mulai Orang miskin sampai orang kaya lah Yang di daerah Mekah Ternyata di Mekah tuh orang miskin jauh lebih banyak Daripada di Bandung kan Nah gitu Dan lebih sengsara Jadi kita ikuti saja Kita ingin tahu Di Mekah Di depan masjid Haram tuh Tidur dengan orang gelandangan Yang tidak punya tangan Gitu semalam Besoknya ada lagi orang Terus disana di Mekah Di Madinah terus pakai sepeda Berapa lama tinggal di Mekah Madinah? Di Mekah tuh kurang lebih ada Apa ya 15 hari lebih lah Pokoknya semua masjid yang ada disana Didatangin lah Dari Masjid Setan Masjid Ucing Masjid Jin Jin dan segala lainnya Tempat main Nabi Muhammad Terus ke Madinah Terus ke Jeddah Jadi perjalanan ibadah haji Diikuti semua Ke Arofa Wukuf Dan lain-lain Ikut semua Itu luar biasa Tujuannya itu Itu dikutkan Maka ini pertanyaannya Pak Landungnya Itu Sangga gitu Itu Sangga Insya Allah Itu luar biasa Perjalanan luar biasa Oh dari Pak Landung nih Jadi guru Ahli surga ini Subhanallah Jadi perjalanan di jalan tuh Pulang dari sana Ada yang ngongkosin Untuk naik pesawat ya 7 bulan perjalanan Dari Bandung Mekah Ya luar biasa Nah sahabat Ini perjalanan 7 bulan Bandung Mekah Yang dilakukan oleh Seorang guru Guru SMP 5 Bandung Sepanjang 7 bulan ini Luar biasa Ngaboseh Tahu gak ke Mekah Kenapa kita harus mengeluh Dengan banyaknya Perasaan kurang kita Pak Landung dengan Bekal 1 juta 1 juta 200 rupiah Sampai di Mekah Dan bahkan bisa pulang Lagi dengan sehat Dan ini saya sedang Berkumpul dengan Pak Landung Di sebuah pengajian Pengajian GOPE Dago GOPE Dago 500 ya Mudah-mudahan ini jadi Itibar Jadi pelajaran Bagi kami semua Pak Landung Ngaboseh terus Sampai akhirnya ya Tuhan biasa Sampai hari ini Sampai hari ini Masih ngaboseh Sekarang usiannya 92 Ngaboseh kini Ya kepada Goeser Wilujeng Ini ada contoh Bahwa ada sosok sehat Yang Sehat lahir batin Yang bisa memenuhi Panggilan Allah Juga dengan sepeda Ya Haturnuhan Pak Landung Sasalamanda Sasalamanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!